Intro Sejumlah nama pebisnis dan politikus diduga masuk daftar klien Applebee dan Asia City Trust yang terungkap dalam laporan Paradise Papers. Hasil kolaborasi investigasi International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ. Applebee dan Asia City Trust merupakan firma hukum yang beroperasi di bermuda serta negara suaka pajak lainnya. Apakah pendirian perusahaan afiliasi di negara rendah pajak merupakan trik sejumlah tokoh Indonesia untuk menghindari pajak? Ataukah ini hanya urusan investasi biaya dan legal? Kita akan membahasnya bersama saya Valerina Daniel akan bergabung bersama kami nanti Direktur Eksekutif Maksud kami sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Cita Yustinus Prastow dan pengamat ekonomi politik Iksan Udinursi yang namanya juga disebut dalam Panama Papers. Saat ini saya sampai lupa Yustinus sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya mungkin akan tanya dulu, apa bedanya Paradise Papers dengan Panama Papers yang dulu sebelum juga pernah muncul? Iya, yang membedakan pertama sumbernya. Panama Papers bersumber dari law firm Mosaic Fonseca di Panama, sedangkan yang sekarang Paradise itu sumbernya dari Applebee yang ada di Bermuda. Jadi ini dua teratur yang berbeda, tapi modus skema kurang lebihnya sama. Mengapa Yudika Muda menjadi pembahasan di seluruh dunia? Iya, karena kan ini kan era transparansi. Kita masuk ke era transparansi, kita melihat OECD, G20, dan 101 negara telah berkomitmen untuk menandatangani Automatic Exchange of Information. Sedangkan praktek-praktek seperti ini malah bermunculan. Jadi terkesan ada kontradiksi atau perbedaan arah. Jadi di saat negara-negara berinisiatif untuk menanggal praktek pengindaran pajak, diisi lain malah terbongkar, terbuka data yang merupakan praktek pengindaran pajak. Kalau kita lihat di Panama Papers ada nama-nama orang dari Indonesia. Di Paradise Papers juga ada nama-nama besar di dalamnya. Mengapa? Ya, karena praktek penggunaan International Law Firm dan Tax 7 ini sudah lazim. Bahkan kalau kita lihat kan, sejak tahun 2000 sudah banyak sebenarnya data yang dibocorkan atau keluar meskipun tidak semasif yang sekarang. Dan praktek ini ternyata dipraktekan oleh hampir semua negara. Maka waktu itu di awal tahun 2000, OECD melihat ini sebagai hal yang merugikan keuangan negara-negara maju dan berkembang. Maka mereka membuat inisiatif anti-aggressive tax planning. Ini yang menjadikan keprihatinan. Nah, lalu nama-nama besar muncul karena memang Tax 7 menguntungkan. Dilihat dari sisi hukum, ekonomi maupun perpajakan gitu ya. Jadi menguntungkan. Nah, kalau misalnya ada orang Indonesia, bisa dikatakan berapa besar sebenarnya kalau menurut perkiraan Anda yang melakukan hal ini di luar negeri? Angka pasti tidak ada, tapi jumlahnya sangat banyak. Kalau saya menggunakan data Texas Network misalnya, tahun 2010 mereka merilis temuan, ada kurang lebih 4.500 triliun rupiah aset orang Indonesia yang ditempatkan di Tax 7. Lalu Global Financial Integrity pernah merilis temuan, kurun 4 tahun dari 2011 sampai 2014, tidak kurang dari 1.000 triliun rupiah. Aliran uang haram dari Indonesia itu karena praktek korupsi, narkotik maupun aktivitas ilegal. Jadi bisa dikatakan ini kebanyakan kegiatan yang ilegal. Nah, apakah kemudian orang-orang yang misalnya melakukan investasi di negara-negara suwaka pajak ini, apakah bisa dikatakan pebisnis ini berusaha melakukan tindakan yang negatif seperti menghindari pajak, korupsi, dan lain-lainnya? Kalau dari sisi historis, Tax 7 itu kan muncul pertama di tahun 1894, waktu majalah Times memuat praktek suwaka pajak pertama kali. Lalu berkembang di abad ke-20 karena agresivitas negara-negara memungut pajak. Tax 7 secara alamiah muncul dan menjadi tempat favorit. Nah, kalau kita lihat memang ini sempat sangat marah di akhir abad ke-20 dan modusnya ada tiga kurang lebih. Yang pertama jelas menghindar pajak. Itu motif awal. Berikutnya menyamarkan kepemilikan. Saya bikin perusahaan cangkang, saya menyimpan uang di trust untuk menyamarkan pemilikan. Atau istilahnya beneficial owners. Kenapa? Karena saya tidak mau ketahuan entah itu bersumber dari korupsi atau aktivitas ilegal. Dan yang ketiga karena praktek bisnis biasa. Negara-negara tax 7 harus diakui memiliki kemudahan dari si hukum, administrasi. Maka aksi-aksi korporasi menggunakan tax 7 itu sangat praktis dan biasa dilakukan, biasa ditempuh demi efisiensi dan efektivitas. Dari tiga modus ini, mana yang lebih banyak dilakukan menjadi landasan untuk melakukan investasi di negara suwaka pajak? Menurut saya yang nomor satu. Karena ada pergeseran ya. Dulu di era kediktatoran militer Afrika-Asia, kebanyakan orang menyimpan uang karena ingin menyamarkan kepemilikan. Karena dilindungi. Lalu di negara maju itu karena menghindar pajak. Nah sekarang ketika negara berkembang, perpacakan yang juga maju, mulai modern, mulai bagus, pemanfaatan tax 7 untuk penghindaran pajak juga semakin marah. Maka saya punya keyakinan, paling banyak sekarang ini ya menghindar pajak. Bahwa ada aktivitas bisnis, kalau saya pernah melihat dulu di Panama Papers, ada. Dan bisa kita profile sebenarnya. Kalau mereka pebisnis murni, sebagian besar memang karena aksi korporasi. Tapi kalau sudah menyangkut, bukan pebisnis, ada politisi, pejabat, ini perlu diteliti lebih lanjut. Dugaan penghindaran pajak cukup kuat di sana. Oke, jadi sebenarnya dari nama-nama besar ini bisa di profile ya. Apakah memang mereka melakukan investasi secara legal, bisnis secara legal, atau dalam rangka misalnya menghindari pajak. Nah tapi kalau misalnya ada nama-nama seperti bahkan ada ekstradenursi di dalamnya, itu bagaimana penjelasannya? Apakah kemudian berarti dia juga termasuk yang menghindari pajak? Ya, dulu Bang Norsi pernah mengklarifikasi. Karena ingin melakukan investigasi di Tech7, maka namanya termasuk di sana. Nanti kita bisa dengarkan penjelasan. Tapi dari beberapa orang yang disebut, saya bisa memetakan memang ada yang pertama itu kan nama-nama yang dipinjam. Entah karena dia adalah lawyer atau konsultan, lalu namanya dipinjam. Yang kedua memang pebisnis murni, aksi korporasi atau memang kegiatannya, pekerjaannya melakukan restrukturisasi, structuring. Melakukan aksi korporasi sebagai konsultan gitu ya. Yang ketiga, yang tadi, menghindar pajak. Ini yang cukup umum, namanya bervariasi. Ada politisi, ada pengusaha, ada pejabat dan sebagainya. Kalau kita lihat kalau dari internasional, nama-nama Seperatu Elizabeth, kemudian Justin Trudeau, mengapa mereka bisa ada di situ namanya? Ya, tentu kita bisa bedakan. Kalau mereka berasal dari negara maju, patut diduga dan sebagian besar memang karena motif menghindari pajak. Karena negara-negara ini negara yang mengenakan tarif pajak cukup tinggi, rata-rata di atas 35 atau 50 persen, sehingga mereka menggunakan skema itu, termasuk kemarin Lionel Messi, lalu Cristiano Ronaldo dan sebagainya juga disebut. Karena negara-negara seperti Sepanyol dan Eropa lain itu kan tarif pajaknya tinggi. Jadi ini salah satu cara mereka untuk menghindari pajak. Nah, kalau Indonesia, Anda melihatnya bisa lebih mana? Apakah mereka memang investasi atau menghindari pajak? Ada dua yang saya pelajari polanya. Orang Indonesia ingin menyimpan, ingin invest ke Indonesia, tapi tidak mau secara langsung. Maka mereka menggunakan cangkang, perusahaan cangkang di luar. Ke Iman misalnya, atau BVA, lalu masuk lewat Singapura dan ke Indonesia. Itu uang orang Indonesia, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tampak seperti milik orang Indonesia. Maka saya sebagai beneficial owner tersembunyi. Saya tidak dikenai pajak, tapi saya bisa invest bahkan mungkin di perusahaan saya sendiri. Itu motif yang pertama. Motif kedua, penghindaran pajak itu dimungkinkan tanpa melanggar aturan sebenarnya. Dan penggunaan tax haven juga sangat marah. Banyak perusahaan besar, ada Apple, ada Amazon, Max Spencer itu menggunakan skema itu. Itu namanya treaty shopping. Treaty shopping itu memanfaatkan celah perpajakan dalam tax treaty, lalu membuat SPV, sangkang tadi, semata-mata untuk mendapat keuntungan pajak karena perbedaan tarif atau perlakuan pajak. Ini diambil legal, tapi tidak etis. Ini yang melalui menuntut pemerintah harus berani masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Ini bukan perkara legalitas semata, tapi juga persoalan etis. Karena motif menghindar pajak yang secara nyata dikehendaki, meskipun tidak melanggar aturan, itu mincit dari daerah rasa keadilan termasuk di Indonesia ini. Artinya dalam hal ini yang harus turun tangan langsung itu siapa? Apakah dirijen pajak? Iya. Secara kewenangan menurut saya dirijen pajak paling efektif. Karena mereka punya semua perlengkapan. Mereka punya SPT, laporan dari wajib pajak, punya data tax amnesty, punya kewenangan exchange of information ke banyak sekali negara. Minimal kita punya treaty dengan 60-an negara, termasuk automatic exchange nanti dengan 100 lebih negara. Itu sangat efektif. Dan mereka punya sumber daya yang memadai untuk itu. Tinggal sekarang dukungan. Kalau ini menyangkut hukum, KPK, kejaksaan, kepolisian harus ikut. Kalau menyangkut keuangan, beri PPATK, BI, UJK harus terlibat. Kalau misalnya sudah ada skema atau menjalan data yang bisa digunakan, menurut Anda itu sudah bisa secara jelas bagi dirijen pajak, misalnya untuk bisa menentukan ini adalah yang legal, ini adalah menghindari pajak, seperti itu? Saya kira bisa dengan perangkat yang ada. Maka yang sekarang perlu dipastikan adalah, saya tidak terlalu tertarik dengan nama-nama besar sebenarnya. Karena itu bisa mengenai siapapun. Dan kita kadang mengalami amnesia sosial gitu kan. Apa itu? Rame di depan, tetapi lalu hilang, seperti Panama Papers. Maka sekarang kita perlu kerja yang terukur, terstruktur, dengan kewenangan yang ada. Pertama kita buat profiling. Sudah ada nama-nama, lalu kita profile bagaimana laporan pajaknya. Sudah benar atau belum? Apakah ikut tax amnesty sesuai atau belum? Setelah itu kita punya perangkat. Peraturan perintah nomor 36 tahun 2017 bisa digunakan untuk mengejar. Lalu kalau terkait dengan money laundering, PPATK bisa terlibat. Pidana umum, pidana korupsi, KPK, kejaksaan polisi bisa terlibat. Sudah ada perangkatnya, perangkat hukum, perangkat teknis. Sekarangnya tinggal sinergi. Antar lembaga penegak hukum yang ada supaya bisa efektif dan tuntas. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi mengenai bagaimana supaya peredas Papers ini benar-benar bisa ditindaklanjuti. Tidak seperti tadi amnesia terhadap Panama Papers. Kami akan kembali usaha berikut ini, Pemirsa. Terima kasih telah menonton!